enggak 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 ngijinin jenis yang ingin ngebrick dia sama-sama dia udah tekan dong cuma aku yang paling betah lama apa namanya terus dia udah sayang banget juga sama aku gitu kan kalau misalnya kita ngebrick itu gimana mis kamu kan barusan ini iya dia aku udah omongan juga sama dia cuma kalau pulang pulang cuti tak kasih tapi kalau ngobrol nggak tak kasih cuma cuma pengen tahu aja kalau ngebrick itu hitungannya gimana misalnya kalau ngebrick itu kamu langsung keluar jangka satu bulan jangka satu bulan itu mis biar dapet gaji toh daripada ngeluarin duit jangka satu bulan tadi langsung keluar dia langsung keluar tapi dia bayar majikan saya nggak mau orang ini bahasnya baik kok mis cuma karena anak udah kelamaan ditinggal kan jadi rada kamu bener-bener ingin pulang Indonesia karena itu cara ngitungnya gimana misalnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan siapa itu eh mbak tadi udah masuk anak nggak apa-apa tapi nggak apa-apa juga libur elah lah enak-menang jadilah kamu langsung pergi kamu bayar majikan kalau kamu ngelaklah satu bulan ke depan kayak kertas tadi itulah kamu bisa itu ada di belakang itu ada hitungan-hitungan itu gimana ntar tak bantung itu melalui nggak bisa majikan suruh kesini itu termasuk berapa lama kita kerja itu dihitung ya kamu yang dulu sudah dihitung semua belum udah 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 uang tiket uang cuti dua kali dari berarti yang masih punya satu kali jalan masih punya satu kali cuti ini kalau misalnya mau cuti ya kontrak yang ini loh yang baru berjalan ini dia bilang kalau mau cuti cuti yang inilah kandang ada lagi ya tadi gitu dibayang semua iya aku bilang tapi aku mau pulang ombo nggak usah pulang kasihan anakmu nanti kalau nggak ada yang cari duit yang ini yang itu udah banyak dinasehatin sih sama dia cuma karena anaknya juga kepengennya ibunya pulang mau kayak mana lagi ada majikan jaga orang tua terus dia bilang dia nya maunya cepet kalau bulan dua bulan yang mau kalau sekarang ya enggak mau Oke berarti kok dua tahun itu hitungannya gimana mis eh empat tahun empat tahun yang sudah selesai semuanya apanya yang bertahun berarti nggak ada hitungan lagi itu ya nggak ada dong enggak bisa diselesaikan misalnya aku keluar yang visa baru ini masih berapa lama kamu jalaninya satu bulan bulan sembilan kemarin baru 9 10 11 12 berarti kamu masih punya cuti tahunan itu itu aja lah iya juta tahunan itu tahu dua hari toh maksudnya kalau tiket satu jalan sama gaji toh berarti keluar itu doang kan Oh oke enggak cuma kepengen tahu itu aja takutnya kamu rencananya pulang Hai anakku mintanya awal tahun cuma kenapa nih awal tahun nggak bisa dong sekarang sudah Desember Iya maksudnya jangan sampai pertengahan tahun kenapa nggak nunggu pas lebaran aja ya di cari dulu gitu ya dari dulu jangan-jangan jangan langsung cuma dia pun ngasihnya cuti lah jangan keluar lah jangan pulang sekarang ngomong sama aja kamu cari pembantu lo dia bilang kalau memang enggak bisa kali anakmu ditinggal kata-kata gitu Oh udah lah katanya sama kalau bisa ya di didam lah anakmu kalau enggak ding suruh kesini main kesini nanti tak ajak ke Cina tak ajak kemana-mana ke mana-mana kenapa namanya enggak mau kamu bagus ini belum berani ya misli apa naik pesawat sendiri kesini umur berapa empat belas umur belas nggak boleh naik pesawat sendiri nggak lagi pula dia dari Solo ke Medan itu setiap liburan tuh antar jemput omis naik pesawat nggak bisa keluar negeri kalau masih di bawah umur lah itu 17 tahun baru bisa sendiri makanya dia bilang enggak papa anakmu tinggal di sini orang popo gini-gini datang sayang mereka kan enggak ada masalah aslinya akunya aja yang bermasalah memang kepengen enak tuh jarang ngajikan kayak gitu ya miss ya enak banget memang enggak cuma karena memang anaknya udah kepengen ibunya pulang badak lamaan sini ya nggak papa loh memang enggak bisa misalnya tiba-tiba kan namanya kita pulangkan untuk anak dulu gitu kan biar anak seneng gitu berapa bulan berapa tahun lagi tuh ya kan misalnya mau balik ke sini lagi tuh gimana misalnya boleh ngomongin mis gitu ya terus poling bisa buku nggak usah ikut masuk aja enggak usah masuk ke PT lagi kan bisa kalau kamu sudah ikan enggak usah masuk PT yang masalah ikan proses ribet tapi proses tetap-tap halus lewat PT karena kita itu tidak bisa tanpa PT jadi proses tetap harus ikut jalurnya PT jadi data-datamu karena kita kita apes itu tidak ada dalam kalender iya bener-bener kalau kamu tiba-tiba calling visa ke sini mau meronong masalah sopensi tanggucok bener kan PT nya enggak tahu petenya apa sededanya kamu harus punya alamat PT dan keluargamu juga tahu karena banyak orang yang tidak tidak mau ke PT padahal itu sebenarnya menghilangkan identitas kalian sendiri saatnya masuk PT nggak papa tapi jangan jangan ikut proses kayak awalnya enggak dong kan beda kamu sudah eh itu jauh beda sama disini itu menguji kesabaran jangan diambil yang jelek makanya jangan diambil itu kalau misalnya entah ah udah udah cukup lah anak udah di anuin berapa bulan kayak gitu kan biar wangnya sudah habis wangnya sudah habis maksudnya iya kan baru ntar nggak juga lagi masalahnya kan selama sini ditabungnya ke tanah semua kebun semua leher kan malah cepat habiskan nggak uangnya nggak bisa diambil juga jadi tanah ini kan anu mis berbuah oh sawit kamu dimana aku di medan miss oh ya medan-medan sawit aku jadi enggak enggak balik pun ibaratnya tetap bulan kan dua kali gajian aku kamu orang Medan asli iya enggak Medan asli keturunan doang oke marganya enggak enggak anu keturunan Jawa cuma Oh nenek kakek trans ke Jawa dulunya itu ke Medan oke oke jadi tidak punya marga ya wes lah ya udah masalah ya hamis ya cuman itu aja dong tadi rencana mau ngambil itu sekali iya sekali ini berarti ntar lebaran Oh sebelum lebaran Oh bulan dua bulan tiga kamu ngomong-ngomong ntar ngomong-ngomong ngebrick ternyata masih ada di situ lagi rencana pengennya ngebrick cuma dia tuh kayak kita datang dong sayang sama yang sini sama sana tuh anak ah kau harus memilih satu diantara dua ya wes hati-hati ya saya berapa misal lebaran misal lebaran mahal apalagi kamu mau datang Medan iya lebih mahal pulang langsung ke Medan ini sebenarnya Jakarta bisa tergantung kalau dari Singapura langsung bisa ke Medan kan ada ada mah makanya akan kamu pastikan dulu percuma aku nanya tapi nggak pasti pastikan dulu itu baru tanya ya udah ntar dipikirin di belakang makasih banyak min olah papai thank you bye bye Hai Oke jadi buat teman-teman di luar sana kalau kalian masih bingung terus tanyanya ke saya saya ternyanyi sama siapa jadi pastikan dulu apa yang kamu mau pastikan dulu apa yang kamu inginkan baru cerita sama saya jadi buat teman-teman yang di luar sana sukses selalu berkat Tuhan mengalir atas kita semua semoga semua makhluk bahagia dan ingat apes tidak ada dalam kalender saya selalu mengingatkan berhati-hati dan berhati-hati tapi sekali lagi kembali pada yang pada yang melakukan saya percuma memberikan tanda peringatan tapi kalau kalian merasa ingin coba-coba hati-hati karena majikan di Hongkong ini bisa dibilang bukan penyimpan dendam ya kalau kamu sudah hamin sekali itu sudah ditanam dalam hati bahwa suatu saat kamu akan seperti itu lagi karena itu majikan kadang-kadang sudah mempersiapkan dirinya untuk cari pembantu lain karena sudah tidak bisa mengharapkan sesuatu dari kalian jadi itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh